Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yasi Azhara Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tersikmalaya Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas 1C Pada kesempatan kali ini Saya akan mensimulasikan Pembelajaran kelas 3 SD Mengenai tema 7 Suprema 1 Pembelajaran 1 Perkembangan Teknologi Produksi Sandak Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pembelajaran IPS di SD kelas awal Dengan dosen pengambu Bapak Dokter Andes Haji Smart di MPD Dan juga Bapak Pili Muhammad Setia di SPD MPD Selamat punya kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bagus sekali Sudah siap belajar? Sudah siap Sebelum mulai pelajaran Dan kita berdoa terlebih dahulu Silahkan kepada ketua kelas Untuk memimpin doa Amin Ya Rabbul Alamin Oke Kita lanjut ke pembelajaran Nah Kemarin kalian ingat gak Kita belajar tentang apa? Iya betul Kemarin kita belajar tentang Perkembangan Teknologi Produksi Pangan Nah hari ini Kita akan belajar tentang Perkembangan Teknologi Produksi Sandak Sudah siap? Bagus Sudah siap ya Nah supaya habis semangat Kita tepuk semangat lebih dahulu yuk Siap? Oke Tepuk semangat 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 Bagus Sudah semangat semua ya Nah Sebelumnya Ibu mau bertanya nih ke kalian Kalian tau gak Gimana proses pembuatan pakaian Sehingga sampai ke tangan kita Iya betul Salah satu prosesnya yaitu Dijahit Nah kalian tau gak Gimana pakaian orang-orang zaman dulu Atau Terhubungan dari apa ya Pakaian orang-orang zaman dulu itu Nah sebelum membahas itu Kita harus memahami dulu Tentang apa itu sandang Nah jadi sandang itu adalah pakaian Yang kita perlukan sebagai makhluk yang berbudaya Jadi pakaian itu adalah kebutuhan primer manusia Nah pada zaman dulu Pakaian itu terbuat dari kulit kayu, kulit hewan Nah sering perkembangan zaman Manusia mengembangkan teknologi sandang Untuk membuat pakaian lebih nyaman dan lebih berkaryasi Kalian tau gak Apa itu teknologi sandang? Tidak tau ya Nah jadi Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan Atau teknologi Yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang Sehingga menghasilkan pakaian yang lebih gerakan Dan lebih berkaryasi Dan tentunya lebih nyaman juga Nah jadi Apa ya manfaat teknologi sandang? Yang pertama itu untuk Membuat pakaian memiliki Cuara dan motif yang bervariasi Yang kedua Membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat Yang ketiga Mempercepat proses pembuatan pakaian Yang keempat Mempermudah untuk pendistribusian ke seluruh peluasa negeri Yang kelima Ditemukannya bahan baku pembuat pakaian yang lainnya Oke selanjutnya kita ke fungsi pakaian Ada yang tau? Iya betul Salah satunya itu untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari Yang kedua itu melindungi tubuh dari kesekan kulit dengan benda lain Yang ketiga melindungi tubuh dari gangguan serangga Yang keempat pakaian juga sebagai identitas diri Yang kelima pakaian juga berfungsi sebagai tanda status sosial Yang keenam pakaian sebagai simbol budaya Yang ketujuh pakaian sebagai status gender apakah laki-laki atau perempuan Kita lanjut ke bahan baku sandang Nah anak-anak bahan baku sandang ini bisa kita dapatkan dari dua jenis Yang pertama ada dari bahan alami yang bisa kita dapatkan dari alam Yang kedua dari bahan buatan atau bahan sintetis Nah kita bahas terlebih dahulu bahan baku alami yang terdapat dari alam Yang pertama yaitu kapas Nah kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat, dan tidak berbulu Nah ini adalah contoh kain katun yang digunakan untuk bahan pakaian Nah bahan baku alami yang kedua yaitu ulat sutra Nah kok bisa ulat sutra digunakan untuk bahan pakaian Nah jadi anak-anak pada fase kepompong Ulat sutra itu dapat kita olah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur tidak licin dan lembut Nah pada saat terkena cahaya matahari Kain ini juga akan berkilauan Nah kain sutra itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang penting Nah yang ketiga ada kulit hewan Nah kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kulit tembak, kulit kambing, dan lain sebagainya Nah bahan yang dari kulit hewan ini memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang tinggi Nah yang keempat yaitu tumbuhan rami Nah tumbuhan rami ini merupakan bahan baku kain yang kita kenal dengan nama kain linen Nah kain linen ini digunakan untuk membuat pakaian, serbet, tirai, tapak meja, dan lain-lain Karena memang teksturnya yang kaku dan tebal namun halus ketika dipakai Nah bahan baku alami yang kelima yaitu bulu domba Nah bulu domba itu merupakan bahan baku untuk membuat kain wall Nah kain wall ini memiliki tekstur halus, ringan, dan tidak geras saat digunakan Serta memberikan rasa hangat bagi si pemakai Nah ini adalah contoh pakaian yang terbuat dari bahan wall Nah bahan baku yang kedua yaitu bahan baku sintetis atau buatan Nah biasanya ditemukan pada kain spandek yang kita temui pada baju ahraga dan lain sebagainya Aku bertanya nih, kalian tau gak gimana proses pembuatan pakaian? Iya betul, yang tadi kalian telah menjawab salah satunya adalah proses menjahit Nah jadi anak-anak, proses pembuatan pakaian itu terbagi menjadi dua Ada proses secara tradisional dan yang kedua ada proses pembuatan secara modern Nah proses pembuatan secara tradisional itu menggunakan tenaga manusia jadi secara manual Dan jumlah hasilnya pun sangat terbatas Nah sedangkan proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern Sehingga jumlah hasil produksinya pun meningkat dalam waktu yang sangat singkat Nah kita lanjut ke proses pembuatan pakaian secara tradisional Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping ibu Ini adalah ilustrasi pembuatan pakaian secara tradisional Nah jadi tahap yang pertama yaitu bunga kapas diambil dari pohon kapas Yang kedua yaitu proses pemintalan Yaitu proses pengubahan kapas menjadi halayan benang Dan yang ketiga yaitu proses menenun Nah menenun ini adalah proses mengubah layan benang menjadi kain Yang keempat yaitu proses membuat pola Nah kain itu dipotong-potong sesuai dengan pola yang akan dibuat Nah yang kelima yaitu proses menjahit Nah proses menjahit ini adalah membuat pakaian berdasarkan pola yang sudah dibuat Dan yang terakhir yaitu proses pendistribusian Pakaian dari pabrik kepada para konsumen Baik itu lewat pasar ataupun toko-toko Nah tentu kalian sudah tahu ya bahwa negara kita, negara Indonesia Kaya dengan bahan baku sandang Nah tapi apabila digunakan secara terus menerus Maka akan cepat habis Apa yang harus kita lakukan? Nah betul, kalian harus melestarikannya Nah terus bagaimana sih cara kita menghargai hasil produksi sandang? Yang pertama kalian harus bersyukur kepada Allah Atas pakaian yang kita miliki saat ini Yang kedua kalian harus menjaga pakaian yang kita miliki Agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama Yang ketiga tidak merusak pakaian dengan sengaja Nah sampai saat ini kalian sudah mengerti? Ya bagus sudah mengerti ya Nah jika sudah paham, ibu ada sebuah teks Kita baca bareng-bareng ya Nah kalian bisa lihat teksnya yang ada di samping ibu Oke judulnya itu bahan dasar pakaian Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin Ibu Udin memiliki kain tenur yang terbuat dari seratu Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kandu dan kulit hewan Pakaian mereka sangat sederhana Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat dari alam Bahan dasar pakaian jumlahnya tertentu Jaga pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama Tuhan menyukai orang-orang yang dijaga apa yang dimiliki Nah, setelah membaca kalian bisa ganti bawahi kalimat pertama yang ada di teks ini Nah, kalian bisa tulis ya di buku kalian mas-mas Nah, ada yang sudah selesai? Ya, baik, sudah selesai semua ya Nah, silakan kepada Kaila untuk membaca kalimat pertama pada paragraf ke-2 Ya, bagus, pintar sekali Kaila Beri tepuk tangan Nah, untuk paragraf ke-2 Kalimat pertama dibacakan oleh Nadira Ya, pintar sekali Nadira Tepuk tangan Nah, untuk paragraf ke-3 Pada kalimat pertama dibacakan oleh Randy Ya, bagus, pintar sekali untuk Randy Nah, untuk paragraf ke-4 Kalimat pertama dibacakan oleh Siti Ya, bagus, pintar sekali untuk Siti Nah, yang terakhir Kalimat pertama dibacakan oleh Adnan Ya, bagus Tepuk tangan untuk Adnan Nah, sekarang kalian santukan semua kalimat yang pertama yang ada pada paragraf menjadi sebuah paragraf Oke Sudah selesai? Sudah ya Sudah selesai, kita baca bareng-bareng aja ya Oke, jadi Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Pakaian keluarga Udin Ada yang terbuat dari kapat dan bulu doba Ibu Udin memiliki kain penuh yang terbuat dari serat cendera Berbeda dengan Udin Pakaian orang zaman dahulu Terbuat dari kayu dan kulit hewan Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di Allah Oke Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Tidak ada ya Oke Nah, cukupkan setiap pembelajaran pada hari ini Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat Nah, jangan lupa untuk mengerjakan latihannya Yang nanti akan diberikan Sebelum kita tutup, kita bernyanyi terlebih dahulu ya Kita bernyanyi lalu Pemuda Pemudi Nah, silakan kalian melanjutkan aktivitas kalian selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini Dari awal sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian simulasi pembelajaran dari saya Mohon maaf atas segal kekurangan dan kesalahan Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga channel Kumanika Laboratory Terima kasih atas pertanyaannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh